Nah ini guys Uh dari belakang dia ternyata Astagfirullahaladzim Untung imamnya langsung Mengelak guys Langsung kepalanya ditundukkan Kalau enggak waduh karena muka itu sandal Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi gambarnya itu adalah Perempuan sedang jungkir balik Dan hanya mengenakan Berak dan sidik saja guys Ya walaupun itu Gambarnya hanya Kartun guys Tapi Masa iya gitu pakaian semacam ini Dipakai sholat gitu Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel One's Official Oke teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Beberapa hari yang lalu Piral di sosial media Ada seseorang yang melakukan Penyerangan terhadap Seorang imam sholat berjamaah guys Namun yang anehnya adalah Insiden ini atau peristiwa ini Seringkali terjadi Seringkali dialami oleh Imam masjid guys Oke langsung saja kita simak videonya Setelah itu baru kita reaksen guys Satu video tular yang memaparkan Detik seorang lelaki kurang siuman Yang membuat serangan ke atas imam Di masjid Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Meraih tontonan ramai Menerusi video imam dan jemaah pada waktu itu Sedang menjalankan ibadah Secara tiba-tiba lelaki kurang siuman itu Datang dari arah belakang Dan cuba untuk memukul kepala imam tersebut Dengan seliparnya namun Karena ini videonya dari Malaysia Lelaki kurang siuman ya Jadi itu bahasa mereka ya Kalau bahasa kita mungkin Ada gejek atau orang yang Enggak waras sekali gitu ya Lagi-lagi terjadi seperti ini guys Serangan itu sempat dielak imam tersebut Nah ini guys Dari belakang dia ternyata Astagfirullahaladzim Untung imamnya langsung Mengelak gas Langsung kepalanya ditundukan Kalau enggak waduh Karena muka itu sandal Astagfirullahaladzim Berikut antara beberapa komen Daripada netizen Oke guys itulah videonya Sudah kita Saksikan bersama-sama Lagi-lagi ODGJ Lelaki kurang siuman katanya Kalau bahasa Malaysianya Kalau kita ODGJ Atau orang yang enggak waras ya Cuma yang saya anehkan Kenapa Kok ODGJ itu Punya target gitu guys Punya sasaran lawan Yang akan dia serang gitu guys Itu yang saya anehkan Karena setahu saya ODGJ ya Kalau dia mau mengamuk Orang yang ada di sekitar dia Yang ada terdekat dengan dia Ya itulah sasaran dia Itulah yang akan dia serang Tapi kok sekarang ODGJ itu Bisa menentukan lawannya Bisa menentukan Seseorang yang akan dia serang Itu yang saya aneh Kejadian ini Bukan hanya sekali dua kali Bukan hanya saja Di Malaysia terjadi Di Indonesia sering terjadi Bahkan Ustadz Bahkan Kiai Yang sedang ceramah pun Diserang juga Lalu pelakunya dinyatakan ODGJ Orang yang tidak waras Nah akhirnya kejadian ini Peristiwa ini Mengingatkan saya Pada saat saya Masa-masa Sedang sekolah Madrasah Sedang sekolah agama Kalau bahasa kampung saya Karena Dari kampung saya itu Ketempat Sekolah Madrasah Cukup jauh Dan kami harus melewati sawah Melewati Perkebunan Sempat kami melewati Suatu tempat Yang dimana Disitu Ada ODGJ Dan siapapun itu Yang melewati Atau melalui Tempat tersebut Atau jalan tersebut Pasti akan diserang Oleh ODGJ itu Tanpa pandang bulu Mau dia orang tua Mau dia lelaki Mau dia perempuan Mau dia anak kecil Pasti dia serang Karena orang ini Benar-benar ODGJ Orang yang tidak waras Maka siapapun orang itu Yang melalui jalan tersebut Kalau dia sedang mengamuk Pasti akan mendapatkan serangan Dari ODGJ tersebut Nah seperti itulah ODGJ atau orang yang tidak waras Dia tidak pandang bulu Dia tidak akan tebang pilih Siapapun itu Pasti dia akan serang Tapi anehnya sekarang Kenapa imam masjid saja yang diserang Kenapa bukan orang-orang yang nongkrong Di pinggir jalan Sambil merokok Sambil ngopi Padahal dia seorang muslim Kenapa bukan orang yang seperti itu Yang diserang Nah itulah misteri tentang ODGJ Yang menyerang imam masjid Menyerang ustad yang sedang berdakwah Atau sedang berceramah Masih belum terpecahkan Kenapa bisa demikian Oke guys Kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya Disini ada seseorang yang sedang Melakukan sholat berjamaah Akan tetapi Dia memakai baju Memakai kawas yang tidak beradab Yang tidak ada akhlaknya Langsung saja coba kita saksikan Oke guys Ini sekilas penampakan awalnya Derekam oleh Seseorang yang di belakang Sambil ditunjuk gambarnya Jadi Gambarnya itu adalah Perempuan sedang jungkir balik Dan hanya mengenakan Berak dan sidik saja Ya walaupun itu Gambarnya Hanya kartun guys Tapi Masa ia gitu Pakaian semacam ini Dipakai sholat gitu Astagfirullahaladzim Ini yang kita pikirkan Bagaimana Nasib makmum Yang ada di belakang dia guys Astagfirullahaladzim Ini bukan hanya tidak khusus guys Pasti ini Campur aduk pikirannya guys Sedang sholat Tetapi di depannya Gambar seperti itu Astagfirullahaladzim 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 Gambarnya Porno seperti itu guys Yang gambarnya jorok Seperti itu guys Tulisan saja Hanya tulisan Walaupun itu tulisannya Tulisan bermakna Itu tidak boleh guys Kita pakai Kita gunakan sholat berjamaah Ya kalau sholat sendirian Misalkan di rumah gitu Ya gak jadi masalah Ini sholat berjamaah guys Apalagi tadi Subnya ada di Sub kedua Itu sangat mengganggu Jadi makanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Memberintahkan kepada kita Khudu zinatakum indakulli masjid Jadi ketika kita mau ke masjid Ketika kita mau sholat ke masjid Pakailah pakaian yang terbaik Pakailah pakaian yang paling indah Yang paling bagus Yang paling cantik Yang kita miliki Karena apa? Karena kita akan berhadapan langsung Kita akan menemui langsung Berdialog langsung Dengan sang pencipta alam semesta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kita mau ketemu gubernur Ketemu bupati aja Kalau memakai baju cumpang Camping gak karuan gak jelas Pasti kita malu Apalagi kita Mau berhadapan Mau berjumpa Mau berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah Kita memakai pakaian yang layak Memakai pakaian yang sangat indah Yang paling bagus Yang kita miliki Jadi seperti itu guys Nah jadi bukan hanya pakaian Yang gambar seperti itu Yang tidak diperbolehkan Yang ada tulisan-tulisannya pun Itu tidak boleh Kita pakai sholat berjamaah ke masjid Karena akan mengganggu Jamaah yang ada di belakang kita Jamaah yang ada di belakangnya guys Para ulama menghukuminya makruh Kita memakai pakaian yang ada tulisannya guys Akan tetapi Kalau itu benar-benar sangat mengganggu Kehusuan atau mengganggu Orang yang sedang sholat Jelas bukan hanya sekedar makruh Itu bisa terjerumus kepada perbuatan yang diharamkan Kepada perbuatan yang haram Karena apa? Mengganggu orang yang sholat itu haram hukumnya Demikianlah video kali ini Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Kita lanjut Kita bertemu di video berikutnya Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh